Intro Bicara tentang penyakit rematik, pegel-pegel sering terjadi pada orang tua Tapi jangan salah pada orang muda itu tidak bisa terkena pegel-pegel atau rematik ini Tapi sebenarnya apa sih tentang rematik ini? Nah hari ini kita akan bahas tentang apa itu rematik bersama dokter ahli rematologi Di sebelah saya dokter Lisa Kurniasari Spesialis penyakit dalam konsultan rematologi Selamat pagi dok Selamat pagi dokter Teres Khabar baik? Khabar baik dan sehat ya dok Semangat ini luar biasa Nah kita ngomongin dok banyak sekali mitos-mitos terjadi di luaran Nah sebenarnya penyakit rematik itu sebenarnya apa sih dok? Jadi gini rematik itu adalah suatu gangguan Suatu gangguan yang mengenai tulang, otot, sendi maupun jaringan ikat Jadi sebetulnya rematik itu luas sekali Terus banget ya dok ya Dari semuanya ini bisa kena ya Rangka ya otot dan rangka berarti ya dok Termasuk Oh luar biasa Nah rematiknya sebenarnya itu karena apa sih dok? Jadi sebetulnya banyak yang bisa menyebabkan gangguan rematik Gangguan rematik itu bisa disebabkan karena biasanya ya Yang paling banyak itu karena degeneratif Degeneratif itu artinya karena pertambahan usia kita Ini dokter Teres ini ahlinya anti-ecing ini Kita gak mau tua soalnya dok Menjadi demasa itu pilihan tua itu gimana dok kalau tua? Menjadi tua itu pasti ya kan? Tapi menjadi sehat dan kuat adalah pilihan kita Termasuk si rematik ini ya dok Termasuk penyakit usia tua ternyata ya Degeneratif ya itu ya yang pertama Kemudian yang kedua ini juga kasusnya juga lumayan banyak Itu adalah karena autoimun Jadi autoimun itu kalau kita itu punya kekebalan tubuh Harusnya kekebalan tubuh kita digunakan untuk melawan bakteri-bakteri Atau virus-virus yang berasal dari luar Tapi pada gangguan rematik justru yang autoimun ini kekebalan tubuh itu menyerang tubuh sendiri Oh gitu Jadi pengaruhnya di situ ya Iya Kemudian ada lagi yang ketiga itu adalah akibat trauma Trauma itu ya maksudnya trauma itu misalnya terbentur Atau mungkin kita terlalu banyak suatu gerakan tertentu Itu bisa juga menyebabkan gangguan rematik Terus bisa juga karena genetik Nah ini genetik itu kalau itu udah bawaan ya ceritanya ya Memang karena gen kita ada gangguan Kemudian itu bisa mencetuskan suatu gangguan rematik Pada usia tertentu Kemudian yang kelima adalah bisa juga karena agen-agen luar Misalnya karena infeksi Nah ini banyak terjadi ini sekarang ya Marah ya mungkin bisa karena virus Bisa karena bakteri Termasuk yang akhir-akhir ini Karena covid ini bisa juga Ternyata covid juga bisa menyebabkan si rematiknya itu Jadi memang rematik itu penyebabnya banyak sekali Dan luas sekali ya dokter Lisa ya Luas sekali Tapi salah satunya ternyata yang lagi booming sekarang Bahwa infeksi virus termasuk si covid ini Bisa menyebabkan rematik pegel-pegel Berarti bukan karena mandi malam ya dok ya Eh ngomong-ngomong tentang mandi malam Apakah benar bisa menyebabkan tentang rematik Nih coba tolong dibahas dikit dok Mandi malam apa bisa rematik ya Mungkin Sebetulnya ya kalau orang-orang itu memang sudah rematik Mandi malam itu ya sebetulnya ya memang tidak ada hubungannya ya Sebetulnya ya kalau orang mandi malam Kalau kita kan sekarang kan kalau mandi kan seringkali juga pakai air anget juga ya Sebetulnya sebenarnya tidak ada masalah itu Tidak ada hubungannya dengan rematik Nah kalau enggak saya sudah kena rematik dok Saya sudah mandi malam sebelum tidur selalu pasti Sebelum tidur mandi malam Untung saya tetap sehat dan kuat Berarti mitos-mitos Oke jadi jangan takut mandi malam Justru harus bersih ada saat kita posisi tidur ya dok ya Kita malah ngomongin posisi tidur ya Oke ngomongin yang lain lanjutnya Nah kita sudah ngomongin tentang rematik itu apa Penyebabnya apa Nah gejalanya nih dok kita ngomongin gejala Gejalanya itu apa aja sih dok Karena rematik itu mencakup berbagai macam gangguan ya Tentu saja gangguannya macam-macam ya Gejalanya juga tergantung dari penyakit yang mendasarinya Kita lihat penyakitnya misalnya Penyakit kalau osteoartritis Osteoartritis itu pengapuran sendi Itu beda dengan osteoporosis ya Jadi osteoartritis dan osteoporosis itu merupakan gangguan yang berbeda Misalnya kalau osteoartritis itu gangguannya pada sendi Yang sakit ya sendinya Jadinya sendinya itu pada waktu kita bergerak Pada waktu kita jalan Misalnya dia kena lutut Maka lutut kita akan nyeri Kemudian kalau dia kena ke bahu Bahunya juga nyeri pada saat digerakkan Kemudian ada juga penyakit rematik itu Kalau dia yang kenanya autoimun Nah kalau autoimunnya juga banyak sekali ya Gejalanya ya Mulai dari lemas Bisa juga nanti jadi Gangguannya itu kena ke rambutnya rontok Kemudian bisa ke anemia Bisa kena gangguan di gingjel Bisa kena gangguan jantung macam-macam itu Karena rematik itu merupakan gangguan yang luas Bahkan bisa kena ke kulit juga Jadi belinya sangat kuas banget ya dok ya Iya bahkan misalnya pada orang yang osteoporosis Osteoporosis sebelumnya juga termasuk gangguan rematik ya Karena dia mengenai tulang ya Osteoporosis itu pada awalnya mungkin dia tidak bergejala Justru setelah dia mengakibatkan kerusakan Baru osteoporosis itu bisa bergejala Nah itu jadi harus hati-hati ya Apalagi kita pada wanita ya dok Melahirkan, menyusui ya kan Itu semua klasium-klasiumnya juga berkurang jauh Dan kita awareness juga terhadap kesehatan tulang kita ya dok ya Dan ini ya mengenai osteoporosis Ini sebetulnya menarik Karena memang wanita itu memang istimewa Karena memang rentan untuk terkena osteoporosis Ini kita bahas ke nextnya nih Menarik tentang osteoporosis pada wanita Karena banyak sekali ya dok Iya Banyak sekali Di praktek sehari-hari juga Keluahannya ternyata pengroposan tulang Kadang-kadang kita kadang suka salah nih Antara pengroposan tulang seperti itu terlihat tadi bicara Antengan rauh dan sendinya Jadi sebenarnya mana nih Nanti kita akan bahas lebih detil lagi Kita udah ngomongin tentang Tadi itu apa rematik Penyebabnya apa saja Gejalanya apa saja Nah ini sangat menarik sekali Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Silahkan komen di Komennya ya Ada kolom komennya Silahkan komen saja Ada pertanyaan nanti kami akan sampaikan ke dokter Lisa Ataupun misalnya ada sesuatu yang menarik nih Ini dibahas lagi Silahkan nanti kita akan bahas juga dengan dokter Lisa Nah balik lagi nih dok Udah kita melebati pengobatan Kapan sih kita mulai harus ke dokter nih Karena sekarang banyak sekali loh dok Obat-obat ataupun jamu tentang rematik Jumlah jamu rematik Dan kita gak tau sebenarnya itu isinya apa Nah awareness kita nih dok Sebagai orang awam Bagaimana sih kalau misalnya Oh ini harus ke dokter nih Silahkan dokter Lisa Ya ini ya Memang gangguan rematik itu banyak sekali Dan pegel lindungi sendiri itu juga termasuk dari rematik Kalau misalnya terjadi suatu pembengkakan di sendi Itu memang suatu peringatan Bahwa kita memang harus memeriksakan Kalau itu terjadi sesuatu Karena tanda pembengkakan di sendi Itu merupakan suatu tanda peradangan Begitu ada peradangan di sendi itu Segera periksa Karena kita mesti tahu Apa penyebab peradangan itu Apakah peradangan itu Perlu ditangani secara cepat Dan perlu ditangani secara lebih tuntas Atau dia bisa untuk sembuh sendiri Itu mesti kita lacak Kemudian yang kedua Kalau ada gangguan rematik Yang disertai gangguan-gangguan di tubuh yang lainnya Misalnya ya pegeliru Tapi disertai gangguan demam Lemes, loyo, dan lain-lain Itu segeralah pergi ke dokter Mungkin itu kemudian Kalau ada gangguan-gangguan Ya seperti yang ada gangguan Lemes-lemes Kulitnya juga ada gangguan merah-merah Setelah itu segera pergi ke dokter Kalau pada gangguan rematik Karena bisa juga itu terjadi Satu tanda autoimmune disease Jadinya ya pada intinya Ya gangguan rematik Tapi disertai gangguan-gangguan lainnya Dan ada warning sign Jadi harus memperhatikan Red flag-nya Kalau anak-anak jaman lo Ngomongnya red flag Red flag-red flag-nya Yang kita harus perhatikan Kapan kita ke dokter Nggak cuma kita ngobatin Dengan obat-obat di luar Karena kalau sampai Sampai terjadi Terus-rusan minum obat Ternyata obat itu nggak sesuai Cuma ngerasa seenak Tapi ternyata merusak juga Bisa merusak organ-organ lainnya juga Nyeri sendi yang sudah Lebih dari 6 minggu Itu juga perlu untuk Segera ke dokter Kalau sudah lebih dari 6 minggu Memang sudah perlu Rujukan ke spesialistik Karena dia sudah lebih dari 6 minggu Dan itu termasuk Gangguan sendi yang kronik Jadi kita membedakan Antara akut dan kronik Sebetulnya akut itu adalah Gangguan yang baru saja terjadi Kalau kronik itu gangguan yang sudah lama Begitu dia memang Memasuki fase kronik Segeralah pergi kontrol ke dokter Dan itu perlu untuk dirujuk Jadi tenang aja pakai BPJS juga bisa Bisa Tapi kalau mau ketemu Dr. Lisa langsung Bisa langsung ke Betesda Jadi tinggal Temu Dr. Lisa untuk ulang Ini kenapa nih dokter Keluhannya banyak sekali Nah nanti bisa kita cari tahu Penyebab pasti rematiknya itu apa Karena memang rematik itu Sekedar pegal-pegal saja Tapi ternyata penyebabnya banyak Dan terapinya memang kita memerlukan Lebih lanjut Dan terapinya kita balik terapi nih ya dok Terakhir nih terapi Kalau terapi bagaimana nih dok terapinya Terapinya tentu saja Juga berkaitan dengan gangguan yang mendasarinya Penyebab ya dok Ya penyebabnya itu apa Karena setiap gangguan rematik Itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri Sebetulnya yang paling utama Itu adalah terapi non-farmakologis Itu yang paling utama Dan mesti dilakukan Untuk semua orang dengan gangguan rematik Apa artinya terapi non-farmakologis Sebetulnya terapi non-farmakologis itu digunakan Tidak menggunakan obat Tapi dengan gaya hidup dulu Jadi yang utama itu adalah gaya hidup Misalnya orang dengan osteoartritis Itu akan baik sekali Bila melakukan olahraga Terutama olahraga seperti berenang Kemudian juga olahraga naik sepeda Kemudian yang jelas untuk gaya hidup sehat Misalnya pengurangan berat badan Kalau orang yang terlalu gemuk Karena orang yang terlalu gemuk Itu akan memiliki beban di sendi lutut Itu yang lebih besar dibandingkan orang dengan berat badan ideal Nah ini berkaitan juga dengan kebugaran kita Jadi olahraga itu sangat penting Kemudian manajemen untuk stres Itu juga diperlukan Karena orang yang mengalami stres psikis Itu akan lebih cenderung untuk mengalami nyeri Dibandingkan dengan orang yang mempunyai jiwa Yang sedang sejahtera Semua penyakit akan kita lebih baik Kalau misalnya kita bisa memodifikasi gaya hidup kita Dengan gaya hidup sehat ya dok ya Dengan makanan yang baik Terus dengan olahraga yang tepat Karena olahraga juga harus tepat ya dok Tidak bisa sembarangan juga Apalagi untuk pasien-pasien obesitas Sati-hati kalau misalnya ternyata Oh olahraga yang tidak tepat malah membuat cedera Itu bisa dibalik lagi ke dokter Risa lagi Nanti rematik lagi nanti Terus juga dengan jiwa yang sehat Ya kan dok ya Dengan jiwa dan bagian sehat Oke nah kita sudah sangat-sangat luar biasa nih dok Hari ini membahas tentang detail Tentang apa itu rematik Penyebabnya apa Gejalanya apa Terapinya apa Dan ternyata memang sangat luas Tapi sebagai masyarakat awam nih Awareness terhadap rematik itu penting Jangan disepelekan Kata menutup dok sekarang dok Bentar terapi yang farmakologisnya belum selesai Oh belum selesai Oke lanjut deh dok Ternyata belum selesai Silahkan dok Ya tadi itu kan terapinya yang non-farmakologis Itu memang diterapkan untuk semua orang Dengan gangguan rematik Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Seseorang itu memang memerlukan obat Jadi kita jangan menyepelekan obat juga Karena semuanya itu merupakan satu kesatuan Untuk obat-obatan memang kita berikan untuk gangguan rematik Bahkan ada gangguan rematik yang memperlukan obat-obatan Untuk jangka waktu yang panjang Jadi obat-obatan rematik ada yang digunakan Untuk mengendalikan gejala Jadi kalau ada yang nyeri Ada yang radang Kita obati nyerinya Kita obati radangnya Tapi ada juga obat rematik yang digunakan Untuk mengatasi penyakitnya rematik itu Dan obat rematik yang digunakan untuk mengatasi penyakit rematiknya itu Itu harus digunakan terus menerus Sesuai dengan indikasi Dan juga sesuai dengan petunjuk dari petugas kesehatan Karena begitu nanti dihentikan secara mendadak Atau mungkin kita sudah bosan minum Kemudian kita tidak mau minum obat Nah itu bisa juga tiba-tiba Kambuh Dan ini sebetulnya yang banyak Dialami oleh pasien Jadi sudah mengalami gangguan rematik Kemudian beranggapan Wah kalau obatnya ini tidak saya minum Itu nanti saya bisa sembuh sendiri Ada-kadang memang yang seperti itu Tapi ada juga yang tidak Dan itu perlu untuk dikonsultasikan kepada petugas kesehatan yang menangani Apakah penyakit rematik ini memang gangguan yang memang harus pakai obat terus menerus Atau penyakit rematik ini Merupakan penyakit yang sebetulnya bisa membaik sendiri Nah ini kita mesti membedakannya Jadi memang harus pergi ke dokter dulu Untuk memastikan apakah memang menyebab si rematiknya dan pengobatan lebih lanjutnya Sehingga komprehensif ya dok Dan mencegah komplikasi jelas Iya jelas Jelas mencegah komplikasi Oke jadi untuk dari non-farmakologisnya tetap modifikasi ke hidup sehat Dan farmakologisnya tetap harus pergi ke dokter Untuk kontrol secara teratur Dan melihat pronosisnya supaya pronosisnya baik Pronosis itu nanti akan baiknya gitu loh Seperti itu Ya gitu ya dok ya Iya Oke ada kata menutup dok sekarang dok silahkan Ya ini terima kasih sekali dokter Teres Terima kasih sobat sehat-sehat ya Jadi memang gangguan rematik ini merupakan gangguan yang singkupnya luas ya Meliputi gangguan otot, tulang, sendi maupun jaringan ikat Dan seperti biasa ini saya mungkin mengutip dari yang sudah dari dahulu ada itu hati yang gembira adalah obat yang paling mujarat dan semangat yang patah mengeringkan tulang Demikian Kalau ketemu dokter Lisa langsung bahagia Tenang saja teman-teman semua Jadi silakan untuk memastikan dulu penyebabnya Jadi jangan pernah menyepelekan Dan kita akan mengobati secara komprehensif Tidak cuma dari farmakologis tapi ternyata kata dokter Lisa dari non-farmakologis juga sangat penting Oke sampai ketemu jangan lupa komen dan dilihat apa sih yang mau kita bahas berikutnya di Youtube channel Betesda Sampai jumpa selamat pagi Terima kasih